Halo semuanya Kembali lagi bersama saya Ramad Fauzi, kru dari studio Jalanin Di video kali ini Saya akan berkomparasikan Kamera Canon EOS M10 Sama Canon EOS M3 Oke lanjut ya Saya mulai dari Canon EOS M3 Dari Canon EOS M3 Disini Sudah terdapat port Port MIG Port eksternal Ini jadi untuk Canon EOS M3 Bisa Kita pakai Kita sambungkan Ke MIG Atau Flash Terus dari yang M10 Dari M10 ini Tidak ada Kosong Dari tombol Canon EOS M10 Itu lebih simple Cuma Beberapa tombol Sama ini Sama ini Sama ini Terus kalau di S M3 Disini tombolnya Sangat banyak sekali Kita bisa Yang atur manual Tidak ada Portrait Atau yang lainnya Bisa diatur Ini kamera pro Ini juga Datapolnya Untuk on offnya juga beda Canon EOS M3 Ada di sini Kita bisa selfie Dan ini untuk Canon EOS M3 Layarnya Bisa kita Clip ke atas Dan juga Bisa Ini Nah Jadi enak buat video Ini bisa Untuk Canon EOS M3 Nah perbedaannya Di sini juga Untuk Canon EOS M10 Canon EOS M10 Hanya bisa Clip ke atas Hanya bisa Clip ke atas Gak bisa Clip ke samping Seperti yang dikatakan Terus untuk NFC nya NFC nya Dari sebelah sini Untuk Canon EOS M10 Untuk Canon EOS M3 Ada di bawah Di bawah sini Nah tapi untuk Fungsinya sama Ini juga bisa Nyambung ke HP Untuk Untuk Combo flashnya Dari sebelah sini Sama saja Seperti Canon EOS M10 Untuk Megabixernya Canon EOS M10 Itu hanya 18 Megabixer Kalau Canon EOS M3 Ini sudah 24 Megabixer Jadi cocok Sekali Untuk kalian Yang Sudah Pro Kalian bisa Beli Yang Canon EOS M3 Harganya 8-9 juta Kalau untuk Yang Canon EOS M10 Itu 4-5 juta 4-5 juta Untuk Canon EOS M10 Itu Lebih simple Teman-teman Pakuannya Ada di sebelah sini Ada 3 Video Terus foto manual Sama auto Tapi nanti Ini foto manual Jika kita hidupkan Pengaturannya Ada di sini Semua Di Bajo Ini pengaturan-pengaturan V V V V TV Kalian juga bisa Mengatur ISO Diapragma Sama Sapersuit Ada di sini Jadi Jadi untuk ini Untuk Canon EOS M10 Semua ada di Dalam Semuanya Untuk Canon EOS M10 Semuanya ada di dalam Tapi kalau Canon EOS M3 Canon EOS M3 Ada di sini Manual Auto Poprite Video Oke teman-teman Itulah perbedaan Canon EOS M10 Dan Canon EOS M3 Jadi kesimpulan dari saya Antara Canon EOS M10 Dan KS M3 Keduanya memiliki kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Lalu Kamu cocoknya EOS M10 Atau M3 Teman-teman Menurut saya Segini EOS M10 Cocok untuk kamu Yang pengen kamera Miroles dengan Desain Desain yang sederhana Simple Atau tidak banyak Tombol Dan tetap memiliki Forma yang mumpuni Tapi untuk Canon EOS M3 Cocok untuk kamu Yang suka Menggunakan Banyak fitur Seperti Bukaan Atau aperture Penggunaan Flash eksternal Mic eksternal Atau penggunaan Profesional Dengan settingan Yang lebih lengkap Itu kesimpulannya Gimana? Sudah bisa menentukan Pilihan belum? Antara EOS M10 Dan M3 Kalau masih bingung Coba tulis di kolom komentar Apa sih yang membuat Kamu bingung Siapa tahu Nanti saya bisa Buat kasih saran Oke Itulah video dari saya Jangan lupa Like Share And subscribe Channel Studio Jalanan ini Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh